assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat kicau mania kita berjumpa lagi sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel harifin agr pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara merawat burung perenjak coki agar cepat kacor untuk itu silakan disimak videonya dari awal sampai akhir agar teman-teman mengetahui caranya burung perenjak coki dipelihara karena warnanya yang lucu dan suaranya yang unik nah namun untuk memelihara burung ini agar rajin bunyi dan kacor perlu beberapa langkah perawatan ya teman-teman nah apabila kita baru mendapatkan burung bahan atau burung ombioan perenjak coki yang pertama kita jangan melatih untuk mengefurkannya dulu ya teman-teman tapi biarkan burung perenjak coki ini tercukupi kebutuhan gisek dari ekstra footing yang kita berikan intinya kita harus membiarkan burung beradaptasi terlebih dahulu dengan lingkungan gandang dan lingkungan kita yang baru nah pertama pada waktu pagi hari atau waktu subuh atau pajar kurang lebih jam antara jam 4 sampai jam 5 pagi kita mengeluarkan burung ini untuk diempunkan ya teman-teman nah fungsi dari pengemunan agar burung perenjak coki seolah-olah berada di alam liar nah kemudian udara di pagi hari di waktu subuh masih segar nah ini bagus untuk penafasan burung perenjak coki nah kemudian ada beberapa burung yang sudah mulai berbunyi nah dari suara bunyi burung-burung lain ini akan memacu burung perenjak coki untuk ikut berbunyi kemudian setelah ada matahari kita bisa menjemputnya sebentar tidak usah terlalu lama ya teman-teman cukup 10-15 menit nah terutama bagi teman-teman yang tinggal di daerah yang dingin yang bergunungan atau dataran tinggi nah ini agar burung perenjak coki tetap hangat ya teman-teman kemudian setelah dijemur maka kita bisa menempatkannya di tempat yang yang tedut di teras atau di bawah pohonan yang tidak terkena matahari langsung nah kita bisa memberikan ekstra fooding ya teman-teman nah teman-teman bisa memberikan ulat atau kroto ya teman-teman kuncinya dengan pemberian ekstra fooding yang rutin maka insya Allah burung perenjak coki ini akan mudah bunyi dan mudah untuk gacor nah kemudian jangan lupa untuk selalu membersihkan kotorannya nih alas sangkarnya banyak kotoran maka kita harus rutin untuk membersihkannya teman-teman agar burung perenjak coki sehat kandangnya tidak kotor dan tidak menjadi sumber penyakit dengan kondisi burung yang sehat dan kebutuhan ekstra foodingnya cukup insya Allah burung perenjak coki akan mudah gacor nah kemudian kita bisa memelihara perenjak coki dua ekor ya teman-teman kita letakkan agak berjauhan tidak saling melihat agar burung perenjak coki saut-sautan nah dengan saut-sautan maka insya Allah burung perenjak coki akan rutin bunyinya dengan perawatan yang konsisten dan teratur insya Allah burung perenjak coki akan menjadi kelangenan yang menyenangkan hati baiklah cukup sekian video kali ini semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua mohon maaf bapak bila ada kesalahan dan kekurangan insya Allah kita akan berjumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh